Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Warga di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya SPBU untuk dilakukan perbaikan. Pengelola SPBU berjanji membiayai perbaikan kedaraan konsumen yang rusak akibat mengisi pertamak yang tercampur air. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi menyegel satu mesin pompa BBM jenis Pertamak 92. Dari Batam, Kepulauan Rio, Gusti Yenosa, AINews, melaporkan. Pemirsa sebuah apartemen tempat untuk menampung jemaah haji tanpa visa di grebek polisi Arab Saudi viral di media sosial. Dari dalam kamar apartemen ini ditemukan KTP tertinggal atas nama seseorang yang beralah mati Surabaya. Mungkin visanya visa umroh dibuat pakai haji. Jadinya ini hampir empat bes yang kena dor dipulangkan atau dimasukkan penjara. Jadi barang-barangnya sampai tidak diurus. Rekaman video amatir memperlihatkan kamar sebuah apartemen dalam kondisi berantakan. Sejumlah barang-barang termasuk koper jemaah ditinggalkan begitu saja. Di dalam kamar apartemen ini juga ditemukan KTP tertinggal atas nama seseorang yang beralamat di Surabaya, Jawa Timur. Belum diketahui pasti kenapa kamar ini ditinggalkan begitu saja dalam kondisi berantakan. Diduga karena digerebek polisi Arab Saudi karena jemaah tidak menggunakan visa haji. Di konfirmasi isi rekaman video amatir ini, Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur mengaku belum menerima laporan WNI asal Jawa Timur yang ditangkap otoritas Arab Saudi karena menggunakan visa umroh untuk berhaji. Sampai saat ini belum ada secara resmi informasi yang disampaikan ke kami tentang siapa-siapa yang ditangkap atau kena rahasia oleh pemerintah atau kredit Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi melakukan pengetatan pelaksanaan ibadah haji. Bagi pelanggar visa haji akan dikenakan sanksi deportasi dan dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Dari Sidorjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, I News, belaporkan. Pemirsa pemerintah Arab Saudi memperingatkan para jemaah yang akan menjalankan proses siibadah haji akan menghadapi cuaca yang sangat panas tahun ini. Diperkirakan cuaca di kawasan Mekah, Minah, dan Arafah akan mencapai 48 derajat Celcius dengan kelembapan 60 persen. Jutaan jemaah dari berbagai negara ini akan menjalankan sejumlah proses siibadah haji dalam waktu yang hampir bersamaan di tengah kondisi cuaca yang menyengat. Pihak BMKG Arab Saudi memprediksi temperatur di sejumlah lokasi proses siibadah haji seperti Mekah, Minah, dan Arafah akan mencapai 48 derajat Celcius. Selain itu, BMKG tempat juga memperingatkan para jemaah untuk harus mengantisipasi potensi terjadinya badai pasir saat pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Pemerintah Arab Saudi menyatakan para jemaah haji wajib mendapatkan sejumlah vaksin saat menjalankan ibadah haji diantaranya vaksin meningitis dan vaksin flu. Pada tahun 2023 lalu terdapat 6.700 jemaah yang mengalami kasus terkait cuaca panas saat menjalankan ibadah haji. Para jemaah diharuskan lebih banyak minum saat pelaksanaan ibadah haji untuk menghindari dehidrasi. Pemerintah Arab Saudi memperketat pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang diperkirakan akan diikuti oleh lebih dari 1,5 juta jemaah dari berbagai negara di dunia. Pemirsa saat ini jemaah calon haji asal Indonesia telah berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf pada Sabtu siang ini. Kutbah wukuf ditendam misi haji Indonesia rencananya akan disampaikan oleh Habib Ali Hassan Al-Bahar, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. Jemaah calon haji diberangkatkan dari hotel masing-masing menuju ke Arafah sejak Jumat pagi menggunakan bus. Dan saat ini seluruh jemaah Indonesia sudah berada di Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Pagi ini pemirsa sembari menunggu waktu wukuf, jemaah melaksanakan sholat subuh perjamaah dan kegiatan pribadi. Kutbah wukuf akan disampaikan bertepatan dengan masuknya waktu sholat tukur dan kemudian jemaah akan mengikuti sholat jamak tukur dan juga asyar perjamaah. Waktu wukuf dimulai setelah matahari tergelincir yang biasanya diisi kegiatan dengan berdoa dan berkontemplasi masing-masing jemaah. Pemirsa Jelang Idul Adha 1.445 Hijriah MNC Land dan MNC Peduli menyerahkan dua ekor sapi kurban untuk masyarakat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyerahan hewan kurban ini sebagai bentuk kepedulian dalam membantu sesama di Hari Raya Idul Adha. Dua ekor sapi kurban diserahkan MNC Land dan MNC Peduli dengan melibatkan dua stakeholder perusahaan Jelang Har Raya Idul Adha 1.445 Hijriah. Sumbangan hewan kurban ini diserahkan melalui DKM Masyid Baitul Faizin Komplek PM Daci Binong untuk masyarakat Kabupaten Bogor khususnya Desa Watasjaya Kecamatan Cigombong. Desa Watasjaya merupakan salah satu desa yang berada di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Mudah-mudahan manfaat masalahan untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Kami atas nama panitia kurban tingkat Kabupaten Bogor. Terima kasih banyak atas kepedulian MNC Land. Watasjaya itu lumayan cukup luas. Untuk kakak kita ada 2 ribu kakak. Untuk itu kita akan membagi secara teratur. Hewan kurban ini diharapkan dapat dimaknai bersama untuk saling berkorban dan tolong menolong terhadap bersama. Dari Bogor, Jawa Barat, Gul dan Dayat Ainus melaporkan. Pemirsa Jumaat Naksa Bandia di Kota Padang hari ini telah melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Id pada Sabtu pagi di Masjid Jamik, Lubuk Sarik di mana penetapan Idul Adha 1.445 hijriya ini dilakukan melalui penghitungan kalender hisab muncit yang dipercaya secara turun-temurun sejak ratusan tahun yang silam. Ratusan Jumaat Naksa Bandia di Kelurahan Lubuk Sarik kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah di Masjid Jamik pada Sabtu pagi. Penetapan jatuhnya Hari Raya Idul Adha 1.445 hijriya pada hari ini dilakukan berdasarkan perhitungan kalender Jumaat Tarekat Naksa Bandia atau dengan sistem hisab muncit yakni penghitungan dari awal jatuhnya Idul Adha pada tahun lalu yang diakini sejak ratusan tahun yang lalu. Metode hisab muncit adalah menghitung 100 malam dari akhir bulan Ramadan hingga masuknya bulan Arafah yang jatuhnya Idul Adha hari ini. Pemirsa Jumaat Calon Haji sudah bersiap untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Calon Haji Indonesia menempati 73 maktab di sebelah sektor. Arafah tempat pelaksanaan puncak ibadah haji yaitu wukuf Arafah. Dapat saya laporkan bahwasannya seluruh jamaah di Indonesia sudah bergerak dari kota Mekah menuju ke Arafah pada 14 Juni kemarin. Setelah bermalam di Arafah jamaah di Indonesia pagi ini rencananya akan mengikuti rangkaian ritual puncak ibadah haji yakni wukuf Arafah sejak pukul 10 nanti waktu Arab Saudi dan sekira pukul 12.30 dijadwalkan khutbah wukuf Arafah bagi jamaah di Indonesia akan disampaikan oleh Habib Ali Hasan dan Al-Bahar Guru Besar Uwin Syarif Hidayatullah di tenda misi haji Indonesia yang akan diikuti jamaah haji Indonesia di tenda masing-masing. Setelah khutbah wukuf Arafah jamaah haji Indonesia akan melakukan sholat jamaah kosor berjamaah yang dilanjutkan dengan zikir dan doa wukuf yang dipimpin oleh Habib Ibrahim Lutfi bin Ahmad kembali melaksanakan sholat berjamaah jamaah kosor untuk Mahrib dan Isha yang kemudian dilanjutkan dengan bergerak ke Musdalifah untuk mabit atau bermalam sedangkan bagi jamaah yang mengikuti skema murur nantinya jamaah yang masuk kategori berisiko tinggi atau risti lansia disabilitas dan pendamping yang diperkirakan berjumlah 55 ribu atau sekira 25 persen dari total jamaah di Indonesia akan melakukan murur atau melintas dan berhenti sejenak di kawasan Musdalifah untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Mina adapun secara umum jamaah di Indonesia diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan mengingat cuaca di Arab Saudi nanti saat puncak pelaksanaan book of Arafah diprediksi mencapai lebih dari 48 derajat celcius di Arafah ini jamaah di Indonesia menempati 73 maktab dan 1.169 tenda dimana satu tenda rata berisi 100 hingga 300 jumaah di Arafah Arab Saudi Sunur Fadli Ainyus Anggota Mediasenter Haji 2024 melaporkan Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa sejumlah artis dan publik figur berkesempatan menunaikan ibadah haji mereka membagi cerita perjalanan haji yang mereka jalani melalui akun media sosial ini sekarang kita mau menuju Arafah setelah semalam ketemu di dunia Alhamdulillah semalam selepas subuhan lagi mau beranjak lewat Arafah ini sekarang lagi nunggu bus karena busnya masih antri buat masuk gemak sejumlah 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 sejumlah